Tim BNNP Jambi berhasil menangkap dua pelaku pengedar sabu di unit 9 Sungai Bahar, tepatnya di Kabupaten Moro Jambi. Nah, dari tangan pelaku ada tujuh paket sabu yang berhasil diamankan oleh petugas seberat 70 gram. Kemarin digerebek di Pulau Pandan, ditangkap di Sungai Bahar. Gimana ceritanya tuh? Ini dia pantauan Bang Jek. Melewati jalan lumpur dan licin di tengah kebun sawit, petugas BNN Provinsi Jambi berhasil menangkap pelaku peredaran narkotika di unit 9 Kejamatan Sungai Bahar, Kabupaten Moro Jambi pada Kamis 8 Desember 2022. Tanpa perlawanan, pelaku dibekuk di rumahnya. Kepala BNNP Jambi Brigjen Polwis Nuhandoko, dua pelaku yang ditangkap ialah Arwin, 26 tahun, dan Rizki Aditya, 23 tahun. Penangkapan ini berawal dari laporan masyarakat yang resah maraknya peredaran narkotika di kawasan tersebut. Dua pelaku ditangkap saat sedang transaksi. Sebanyak 7 paket sabu seberat 70 gram yang disimpan di dalam box saringan udara motor yang dipawa pelaku. Saat ini dua pelaku telah dipawa ke kantor BNNP Jambi untuk penyelidikan lebih lanjut. Dimas Anjaya, Jek TV, melaporkan.